Semalam sudah saya sampaikan di presenta semalam, ya ini mengenai kebijakan PPK dan juga latar belakang adanya PPK. Secara sebentar saya ulangi kembali, kebijakan tentang PPK ini adalah dalam rangka menyiapkan anak-anak kita generasi emas di tahun 2045, karena pada saat itu kita merayakan 100 tahun Indonesia Merdeka. Dengan waktu yang tidak akan lama lagi, tentunya kita sebagai seorang guru ada sebuah kewajiban ataupun juga tuntutan untuk menyiapkan generasi kita itu. Namun di satu sisi ada beberapa hal yang menjadi tantangan kita bersama berkaitan dengan pendidikan karakter ini, walaupun kita sudah mengenal pendidikan karakter atau karakter itu sendiri, di mana untuk bangsa Indonesia terkenal dengan bangsa yang ramah, bangsa yang penuh dengan sopan santun, namun akhir-akhir ini kita untuk bersama banyak tanah-tanangan yang dihadapi, terutama oleh anak-anak kita, baik dari sisi internal lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Di lingkungan sekolah kita lihat bagaimana terjadinya sekarang dengan waliing atau budi, kemudian ada anak-anak yang merokok, yang dulu identik dengan anak-anak yang sudah SMP ataupun SMA, sekarang sudah kepada anak SD menyebarnya, kemudian adanya tawuran juga sama. Belum lagi di lingkungan kita, adanya tawuran dan sebagainya. Dan yang paling kita khawatirkan adalah saat sekarang ini dengan adanya peredaran narkoba yang sudah merasuk ke semua elemen masyarakat, terutama anak ditek kita, bahkan anak SMP, anak SD yang sudah tercandu dengan rokok, nah itu kan lebih mudah untuk distribusi dengan narkoba. Itu dari sisi siswa, nah dari sisi guru pun, kita lihat di beberapa media tentang beberapa rekan guru yang dilaporkan kepada pihak berwajib dengan adanya kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolahan, adanya pemukulan, ataupun kekerasan yang lainnya. Oleh karena itu, pemerintah membuat sebuah kebijakan mengenai penguatan, pendidikan karakter artinya, karakter bangsa ini kita bangun kembali, kita kuatkan kembali, agar nantinya anak-anak kita bisa jadi generasi yang hebat, generasi yang mandiri. Siapakah saja menjadi pelaku dalam rangka penguatan pendidikan karakter ini, yang pertama adalah pendidikan karakter berbasis kelas, kemudian berbasis masyarakat, lingkungan, dan sebagainya. Inilah pada saat sekarang yang kita bahas mengenai pendidikan penguatan karakter berbasis kelas. Kenapa hal ini kita perlu sampaikan? Karena saat sekarang ini, kita sebagai seorang pendidik tentunya berkewajiban memberikan penguatan karakter padanlah kita. Nah, pendidikan karakter ini bisa di dan harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah kita, baik kurikulum KTSP yang mungkin masih menggunakan KTSP, bahkan beberapa waktu yang lalu kita mengenal KTSP berkarakter, disana juga memuat beberapa karakter. Untuk yang sekarang ini, penguatan karakter ada dipisah atau dirangkum ke dalam lima, yaitu religiositas, kemudian nasionalisme, ada kemandirian, integritas, dan gotong royong. Jadi, disinilah kita sebagai seorang guru dituntut untuk bisa memberikan penguatan kepada anak kita. Tentunya yang penting adalah melalui kurikulum yang ada di sekolah kita. Dalam kurikulum bisa kita masukkan dalam berbagai bentuk kegiatan, baik istirahat kurikuler, kokurikuler, atau interakurikuler. Interakurikuler bisa dengan kegiatan pramuka, nasionalismenya, ataupun kegiatan keagamaannya, karakteristikasnya, dan sebagainya. Kemudian, selain di dalam kurikulum, yang lebih penting adalah pada saat rekan-rekan guru mengelola kelasnya masing-masing, bagaimana kita bisa memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada anak-anak kita. dulu ketika kita masih sekolah, pernah dan sudah menjadi kebiasaan kita ketika anak mau sekolah atau datang ke sekolahan, lewan guru menyambutnya di pintu gerbang, ini memberikan rasa aman kepada anak kita. kemudian ketika anak mau masuk ke kelas, bagaimana anak diajarkan untuk berbaris, berdisiplin, kemudian ada ketua kelas atau mungkin bergantian untuk memimpin, berdoa, dan sebagainya. Ini yang terjadi pada saat mengelola kelas atau dalam proses pembelajaran. Tentunya kalau yang terjadi sekolah, maka yang menjadi menanggung jawab segala kegiatan penguatan pendidikan karakter adalah kepala sekolah. Samping sebagai supervisi akademik, kepala sekolah juga bertanggung jawab tentang pendidikan karakter ini. Kemudian, ketujuan pendidikan karakter adalah bisa kita lihat di slide yang ada. Kita sampaikan bagaimana pentingnya penguatan dididikan karakter dalam proses belajar di kelas. Banyak karakter-karakter yang bisa kita sampaikan kepada anak didik kita. yang seringnya adalah yang paling rutin adalah tentunya dalam hal keagamaan, ritualisitas. Berdoa sebelum memulai pembelajaran, kemudian di akhir pembelajaran berdoa juga. Dan di sini juga bisa kita selipkan pendidikan karakter untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dengan menyanyikan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan kita. Baik lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu nasional yang lainnya dalam rangka menumbuhkan rasa nasionalisme diantara anak-anak didik kita. Kemudian juga bisa kita masukkan dalam mata pelajaran apalagi yang sudah tematik di sana kita akan menggabungkan beberapa mata pelajaran. Dan di sana juga bisa kita tumbuhkan pendidikan penguatan karakter ini. Tidak sangat merah-merah di pembelajaran-pelajaran yang bersuat moral seperti agama atau sekarang PKN atau PPKN namun semua materi pembelajaran bisa kita sampaikan. Kelas-kelas atas bisa melalui pembelajaran IPS bahkan matematika ataupun juga IPA pun bisa kita masukkan di sana. Di sini akhirnya dibutuhkan keterampilan dari rekan-rekan guru dalam rangka menyusun sebenarnya pembelajaran agar penilai karakter ini bisa kita praktekkan implementasi ke dalam pembelajaran yang ada. di sini ada beberapa hal yang kita sharing saja karena seolah-olah penguatan rekan-rekan menjadi hal yang baru buat rekan-rekan guru sehingga ada sebagian yang merasa bingung bagaimanakah cara atau langkah-langkah guru bisa melaksanakan atau mempraktekkan dengan karakter itu. Tadi di awal kita sampaikan penguatan dengan karakter bisa dilaksanakan baik ketika dalam proses pembelajaran maupun sebelum proses pembelajaran. dalam pembelajaran bisa dimasukkan dalam kurikulum ataupun dalam kegiatan istri kurikulum dan sebagainya. Kemudian dalam kurikulum pun juga disana akan ada dalam silabus karta cantum tentang SK, KD dan sebagainya sekarang KI. Nah berikan-berikan karakter itu bisa kita sisipkan ke sana tanpa harus menyebutkan bahwa arahan ini adalah untuk menggunakan berikan karakter dalam hal nasionalisme misalkan. Itu bisa kita lihat bagaimana KD yang ada. Melihat indikatornya. Kita bisa lihat misalkan dalam pembelajaran PKN ataupun IPS adanya gotong royong kerjasama lingkungan. Contoh-contoh kegiatan ini kita bisa masukkan dalam KD. Nah setiap KD yang ada bisa jadi tidak harus memuat satu karakter. Ada beberapa karakter yang bisa kita selipkan kita masukkan dalam setiap KD itu. bisa jadi misalkan tentang lingkungan alam penampakan ala ataupun fenomena alam dan sebagainya itu bisa kita sisipkan secara relatif bagaimana kita mensyukuri akan nikmat emat Tuhan akan apa yang telah Allah ciptakan buat kita. Kemudian dari sisi PSM bisa jadi kita bisa lihat penampakan alami atau penampakan alam buatan dan sebagainya. Begitu juga dari sisi pembelajaran IPA yang kita bisa lihat tentang struktura tanah dan sebagainya. contoh-contoh yang ada. Menjaga alam apa akibatnya ketika lingkungan rusak dan sebagainya. Ini bisa kita simpan di sana. Nah kalau kita makan secara tata buka sebetulnya kita bisa mengamati di dalam KD selaku segita nanti kita bisa melihat mana mapel ataupun KD-KD yang bisa kita sisipkan. Kita masukkan karakter-karakter yang sesat dengan KD yang ada. Kemudian dari hasil pengamatan kita di dalam KD di dalam silabus dan kurikulum sebagainya kita bisa memilih karakter mana yang paling cocok penyesuaian dengan KD yang ada. Ataupun KD yang ada bisa berapa karakter kita masukkan di sana. Inilah tugas kita sebagai seorang guru dalam rangka penguatan pendidikan karakter berbasis kelas. Nanti kita akan lebih banyak untuk berbagi sharing saja terutama buat rekan-rekan yang hadir ataupun rekan-rekan yang merasa kesulitan bagaimana mendeteksi menganalisa kira-rekan pendidikan karakter apa yang tepat buat anak-anak kita. Sementara itu dulu kita sampaikan sedangkan nanti kita saling berbagi sharing tentang apa yang sudah kita lakukan buat anak-anak kita dalam rangka meningkatkan pendidikan karakter. Sekian, terima kasih. Nanti kita langsung secara sharing saja. Menganggap yang bertanya sebagainya. Sedangkan Bu Mar Bu Ari kan? Bu Ari mau rata. Ya, Bu Ari nya Mangga mungkin ada teman-teman yang nanti bisa saling share berkaitan dengan materi ini. Oke, maaf saya masih di mood kira-kira ini. Sudah tidak? Sudah. kita dengarkan penjelasan dari Bianto Pak Bika mengerti Data mau mendidik bahwa saya Terima kasih. Saya Ibu Mardiyati. Boleh kan host-nya bicara? Boleh, boleh-boleh. Kita sharing saja. Ya baik. Di Jepang kan kita sudah tahu mereka untuk bisa buat karakternya kita belajar mengantri itu sekitar sampai kelas lima. Oke. Jadi kira-kira, dan mereka itu tertip-tertip sekali, kira-kira kita bisa tidak melaksanakan seperti itu. Di SD negeri yang notabene siswanya banyak atau SMP negeri yang siswanya juga lebih banyak. Mungkin kalau sekolah swasta kan sedikit siswanya. Nah, kalau yang di SD negeri ini, SMP negeri, dan SMA negeri ini kan siswanya lebih banyak, sekitar 32 orang. Kira-kira ada trik bagus, tidak untuk bisa mempelajari karakter pada rekanan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya tadi Ibu sampaikan berkaitan dengan negara-negara lain mengenai pendidikan karakter ini. Kalau kita lihat di beberapa negara, kayak Ibu sampaikan tadi mungkin juga di Singapura, di Jepang, atau bahkan di Finlandia, atau di Australia. Pendidikan karakter ini terlihat menjadi hal yang paling utama. Kita lihat, jadi bagaimana mendidik kedisiplinan anak, bagaimana mendidik anak agar bertanggung jawab, dan sebagainya. Dan itu yang paling pertama untuk ditekankan. Padahal kalau kita melihat dari lagu bangsaan kita, sebetulnya sudah disampaikan oleh para pendahulu kita, bahwa yang dibangun manusia itu adalah yang pertama bangunan jiwanya. Artinya isinya dulu. Kalau sekarang bahasanya moral atau akhlak, baru nanti pada raganya, fisiknya. Dan itulah yang terjadi. Nah, tadi memang ada pendekatan dengan karakter dari tingkat-tingkatan dari SD, bahkan TK, SD, SMP, SMK, SMA, tentunya berbeda-beda bentuk pendekatannya. Dengan anak TK, kita lebih banyak dalam bentuk mengayomi, yang melindungi. Dan mereka dilihat dari hal yang menyenangkan saja. Tentu pendekatannya berbeda dengan yang sudah dewasa, misalkan NSMA ataupun SMK. Itu mungkin harus lebih bersifat personal, pribadi. Kalau disampaikan tadi, dikotomi antara swasta dan negeri, sebetulnya tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Tadi kembali kepada manajemen sekolah. Beber waktu yang lalu, saya juga mengadakan kunjungan di sekolah menengah pertama, yang menjauh di sana, di daerah Sulawesi Selatan, daerah Toraja. Padahal di sana itu, kita cukup jauh dari sini ya. Tapi kita lihat, penguatan di reka-rekaan latar itu tidak kalah. Hebatnya dengan kita-kita yang mungkin dianggap perkotaan, kayak saya di Tangerang. Di sana bahkan negeri. Jadi pembiasaan-biasaan yang baik itu, diberikan kepada anak, dari mulai anak datang ke sekolah perlahan, kemudian ketika ada dalam peringkatan sekolah, bahkan sampai nanti ketika pulang. Nah, disinilah peran kepala sekolah untuk bisa memberikan edukasi kepada rekan-rekan guru, kepada siswa juga tentunya. Jadi sementara itu, Bu Mar, apa yang kami sampaikan, mungkin nanti Bu Mar juga punya pengalaman sendiri dengan penguatan karakter di sekolah, Ibu. Angga, Ibu. Iya, terima kasih Pak. Silahkan. Yang lain silahkan saja, yang mau berbagi. Ada yang mau kita diselesaikan kembali. Mau kita bahas lagi tentang pendidikan berbasis karakter ini yang memang sekarang kita harus gaungkan ya, Bapak-Ibu. Karena memang kita lihat di fenomena yang ada, banyak realitanya banyak terjadi bullying di sekolah, ataupun sekarang yang lebih banyak terjadi bullyingnya di media, ya Pak ya? Iya, betul. Bullyingnya di mesos, ya. Melalui perangkatan-perangkatan itu juga menggambarkan karakteristik bangsa kita yang kayaknya semakin banyak yang sering menghubungkan, ya Pak ya. Sampai kita sendiri mungkin mulai menanamkan karakteristik yang baik pada anak-anak kita. Bagus banget materi yang disampaikan oleh Pak Wijayanta kali ini. Ini ada tambahan, ya, tambahan dia Bapak-Ibu pengetahuan karakter ini. Oh, iya. Gimana, Pak? Sebelumnya saya sampaikan Bu Nenden bertanya, Pak. Kerana apa ya, Pak, yang harus dikuatkan buat anak SMP, baiknya seperti apa? Boleh, Pak, ditanya, dijelaskan kepada Bu Nenden. Mengenai hal ini? Boleh, ya. Pendekan karakter yang tadi kita sampaikan untuk pendekatan kepada anak TK, anak SD, SMP, bahkan SLTA pun, ya, akan berbeda. Kalau anak-anak STK, mereka lebih bersifat yang kebeda-beda saja pendekatannya. Di tingkat SMP, Pak. Kalau untuk dia, untuk tingkat SMP, mereka sudah meninjak masa kuber masa remaja tentunya akan berbeda dengan anak TK dan SD. Karakter apa yang perlu dikuatkan? Ya, semua karakter tadi, Bu. Tadi kita saminkan ada lima karakter yang perlu kita kuatkan kepada anak-anak kita dari segi religiositas, ya. Segi moralnya, dari keagamanya, akhlaknya lah bahasa sekarang. Akhlaknya. Jadi kita harus berikan penuatan. Kemudian, rasa nasionalismenya. Jadi anak sekarang kayaknya lebih senang kita lihat dengan hal yang berbau luar negeri begitu. Sehingga rasa kebangsaan nasionalisme menjadi agak berkurang saat sekarang kita lihat. Bisa lihat dari cara perpakaiannya, dari gaya, ucapannya, dan sebagainya. Kemudian juga kemandiriannya. Karena sekarang lebih condong, ya. Menjadi anak-anak apa? Anak mami. Jadi sebab kemandiriannya sangat-sangat kurang sekali. Kemudian, kekotong royongan. Yang ini juga sudah mulai luntur di anak kita. Bagaimana anak-anak kita yang sudah SMP kita ajarkan, kita buatkan dengan rasa kotong royong? Bisa adanya saling rasa kemanusiaan ketika ada bencana dan sebagainya. Itu seperti itu. Satu yang kami sampaikan, Bapak, Ibu, Guru yang hebat. Satu hal yang kita lupakan di sini tentang kemandirian negara adalah adanya keteradanan kita. Tadi Ibu sampaikan bagaimana anak-anak kita dalam bermain medsos, saling membuli di medsos, dan sebagainya. Ataupun dalam ucap-ucapan kasar. Tentunya disinilah peran kita sebagai seorang guru memberikan contoh yang baik. Misalkan anak SMP yang sekarang sudah mulai hobi rokok. Tentunya kita sebagai seorang guru yang masih punya hobi merokok, paling tidak, paling tidak, ketika merokok jangan sampai di hadapan anak kita. Begitu juga dengan masalah sampah sebelumnya ditanyakan ini. Isinya ditanyakan mengenai sampah. Sekarang sudah ada namanya kurasaki. Kurangi sampah di lingkungan kita. Ada ya, kurasaki ya, Bu, ya. Itu sudah mulai ditrenkan oleh pemerintah. Jadi, itu bisa diterapkan tidak ada sampah di lingkungan sekolah. di beberapa tempat sudah menerapkan hal itu. Jadi, di sekolah tidak ada tong sampah. Bagaimana anak ketika akan membuang sampah? Untuk minum, anak-anak dianjurkan membawa tempat minum dari rumah. Jadi, semacam botol-botol minuman itu yang mungkin kaitan perwadah dan sebagainya. Artinya, nanti tidak ada sampah. Selesai dibawa pulang lagi. Ada juga beberapa sekolah yang mengharuskan anak membawa kantong sampah sendiri. Ketika pulang jajan, ada bungkusnya tak plastik atau kertas dimasukkan ke kantong kertas. Tidak dibuang di lingkungan sekolah. Penanaman sebenarnya seperti ini tentunya menjadi tugas kita bersama. para anak-anak bagaimana bagaimana agar mereka peduli dengan lingkungannya, dengan sampahnya. Jadi, untuk anak-anak SMP, terasa mereka sudah lebih dewasa, bisa saja berpikir. di samping itu, kalau di SMP kita lihat sudah ada guru BK-nya. Ini ya, bimbingan counseling-nya. Ini juga punya peran yang sangat luar biasa buat teman-teman guru yang berprofesi sebagai bimbingan counseling ini. Sementara Ibu-Ibu, itu Ibu-Ibu, jadi peran dari Ibu Deden sama yang mengatakan masalah sampah tadi. Silakan, Bu. Marah tau, Bu Adi? Ya. Oke, gimana? Masih ada yang mau kita diskusikan kembali. Boleh. Kalau kita lihat sudah jam 12 lewat, mungkin nanti ada lagi yang mau... Maaf, maaf, jam 12 lewat. Kalau siapa-siapa berikutnya, bagaimana kalau tidak ada yang kita tanyakan lagi, kita bisa tetap sesinya. Bu Aci, apakah ada yang mau didiskusikan kembali? Oke, kalau nggak ada, sepertinya bisa kita simpulkan ya, Bapak Widomintil. Bapak sudah disimpulkan dari pemaparan materi yang sudah disampaikan ke Kati Konfusion akhirnya. Silakan, Bapak. Ya. Bapak, Ibu, rekan guru yang hebat, menjadi tugas kita bersama, terutama kita sebagai seorang guru, menjadi tumpuan harapan bangsa kita ini untuk bisa memberikan penguatan dengan target kepada anak-anak diri kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai dari hal yang terkecil, mari kita berikan contoh yang terbaik buat anak-anak diri kita. Insya Allah, nanti anak-anak diri kita dari hal yang terkecil pun akan bisa memberikan keteladanan buat lingkungannya, buat keluarganya, dan sebagainya. Ya, sementara itu, Bu, kami sampaikan, dan dari saya, mohon maaf, ada perangkat salahnya, kami akhiri, Bila Teguh Daya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Anggap, Bu, Ari. Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Boleh. Penyampaian materi yang sangat menarik. Saya berikan kepada Pak Pak hari ini silakan Pak Pak Assalamualaikum